hai 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 hari ini itu adalah hari Minggu dan gue ini lagi sun mori dan kebetulan hari ini gua dapat pinjaman motor motor ini itu sangat-sangat luas menurut gua motor ini itu adalah 2016 Honda CBR 250RR Oke guys jadi CBR 250RR ini adalah punya nya Mas Bimar dia punya channel yaitu bimbi motovlog Jember kalian bisa cek channelnya dia gua bakalan taruh linknya di deskripsi dan gua mau bilang thank you banget buat Mas Bimar yang telah meminjamkan motor CBR nya ke gua jadi gua bisa bikin video test rate ini Oke balik lagi ya ini guys habis jadi ini adalah CBR 250RR tuh gila tuh gila coy keren banget kan ini adalah motor 250cc dua silinder punya Honda yaitu CBR 250RR dan ya gua sangat excited banget kalau dilihat-lihat dari segi desain ya gua ngomongin dari segi desain dulu itu os ini tuh garang habis coy sumpah itu gila tetapannya itu loh tetapannya itu kayak oh kayak monster kejam gitu loh garangan banget gitu loh setuju gak sih kalau ini mirip-mirip sama Ducati Panigale itu kalau bisa bayangin kalau ini ditutup dah lu bayangin kalau lampu yang ini ditutup hampir mirip-mirip kayak pati gala gitu loh jadi ini adalah ada BBRR baby Panigale itu kalau lihat dari segi desain ya bodi bodi depan itu keren bodi belakang nih bodi belakangnya itu kalau menurut gua sih keren bodi belakangnya keren cuman lampu belakangnya ini gua kurang suka gua nggak tahu kalau menurut gua sih gua kurang suka aja ini bagian lampu belakang dan tangkinya gede loh kakinya ini enggak kondom yang kondom cuman bagian ini nih samping-samping ini besi men ini besi terus koknya ini udah under eh koknya sudah usd udah skok usd tuh pakai sewak dari hondanya terus ini udah under yoke jadi ala-ala mau gitu bagian spion untuk spion sih kalau dari depan keren cuman kalau saat lu pakai riding itu berasa kayak spion itu berasa lebar banget gitu loh terus apalagi ya nih motor ini kayaknya masih standar nih ini motor masih standar tuh dan bagunya lagi nih guys spagot belakang dari seber 250r itu keren coy jadi gak kayak 25 yang panjang gede gitu enggak ini keren ini menurut gua kalau seber pakai spagot bakal lebih keren sih daripada di tel ID atau undertale gitu itu menurut gua sih cuman yang enggak gua suka itu ini nah kalian bisa lihat itu kan ini kayak ah bolong gitu loh jadi kurang padat gitu loh kalau di air 25 gua kan lebih padat gitu jadi lebih bagus kali dilihat kalau ini kan kurang kurang padat aja gitulah minusnya dari gua lah dan kenal pot kenal potnya ini bersistem 212 jadi ini pembuangannya itu ada dua ini kita punya ada dua jadi garang yang makin membuat tampilan makin garang itulah yuk kita langsung lihat aja tuh di instrumennya gua naikin tinggi gua 175 dan gua bisa menampak dengan sangat sempurna sampai kaki gua miring ini nyemplak ini ini sangat ya ini bisa gua bilang motor pendek sih kita lihat di instrumennya speedometer wah 6 CBR itu ada speedometer ada jam ada RPM takometer indikator bensin indikator suhu indikator netral dan indikator gear ini ada lap ada lap terus ini ada lampu jarak jauh sama pas pas like pas like nya disini yang sini itu ada mode ada mode sport sport plus sama comfort ada klakson ada rating ini ada ini trotol by wire guys ini trotol by wire cara nyalainnya itu gini nih satu udah nyalain ini nyalainnya itu gini nah tinggal gitu doang terus ini ada apa nih sell select trip trip A trip B average gitu doang udah gitu doang ya kita coba naikin motor aja ya jadi ini motor tuh wih ngejambak men sumpah gila asik 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 sumpah ah 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 keliat tuh ini motor kalau lu buat kenceng stabil Men karena suspennya akan sudah upside down ya jadi ini motor lebih stabil nah ini temen-temen gua Gue pake cornering Asik Wih, sumpah main ini motor enak Gue gak bohong Gue pake miring-miring itu enak Nurut, nurut gitu loh Gak perlu sampe Belokin badan banget gitu Nurut ini motor Ngejambak banget sumpah nih motor Gila Kalo gue bilang sih motor ini Bulldog beringas coy Karena gila ngejambak banget men Ini motor sport ya Sekarang kita coba sport plus Ini sport plus Wih, lebih ngejambak coy Sumpah Ngejambak ini mah Gila nih motor ngejambak banget Tuh temen gue tuh Gue cornering di depannya aja lah Dan kalo dipikir-pikir lagi ya Gue kapan hari sempet nyoba CBR 250RR Yang ini Tapi Di bagian wrist gue itu kok ngerasa pegel gitu Tapi kok Sekarang gak ya Gak tau ya Sekarang gue gak ngerasa pegel men Sumpah Ini gue sekarang di mode comfort ya Gue Gue di mode comfort Gue tarik Gak terlalu narik gitu Gak balik sport Sport plus aja dah Dan BTW ini limiter Limiter dari CBR 250RR itu adalah Sampai 13 ribu Sampai 14 ribu coy Gila Nafasnya sampai 14 ribu Kalo di R25 gue Sampai berapa ya 13,5 kayaknya Kayaknya jadi 13,5 Ini 14 ribu Jadi panjang banget sumpah R25 gue itu nafasnya panjang loh Tapi ini lebih panjang gitu loh Jadi ya Wow Jadi ya wow Dan kalo dibilang CBR 250 ini adalah Raja Dari kelas 250 sih Raja top speednya Dari kelas 250 sih Gue bilang iya Gue setuju Dengan pendapat itu Kalo CBR 250 ini Yang paling kenceng dari 250 lainnya Dibanding R25 sama Ninja ya Karena memang gue Gue ngerasanya ini Ini lebih kan ceringin sumpah Walaupun gue di Gigi bawah ya Di kecepatan 60 gini Tuih Sumpah Cuk Pengen Aduh Kok kok pengen motor baru Beli motor baru kok Jual R25 kok Ganti CBR 250 kok Aduh Aduh Gila Pengen men Sumpah Ini Gue gak ngerasa Pegel aja Bangsat Dulu gue coba Gue pegel Sekarang gue coba Gue gak pegel Gila Gila Aduh Ini sekarang gue di mode sport Gila Suara dari kenal potnya sih Kalo kenal pot standar Masih enak lah Masih fine lah Nyaring gitu loh Dia ke suaranya tuh kayak Gitu Jadi ya Garang aja gitu loh Dengerin Walaupun masih standar Cuman yang Setau gue ya Kalo kalian punya CBR 250 RR Tapi kalian mau Ganti kenal pot Kalian mau ganti kenal pot itu Suara dari CBR itu Lebih teriak dibandingin R25 sama ninja gitu Setau gue sih Setau gue sih gitu Oh iya Dan kalo kalian Dari kelas 150 cc Mau ganti kelas 250 cc Kali ini motor Kayaknya sih Bakal fine-fine aja Cuman Pesan dari gue Kalo bawa hati-hati aja Karena ini motor kenceng banget Sumpah Hati-hati aja gitu Cuman bakalan Ya fine gitu loh Gak ada Gak ada Penyesuaian yang Terlalu berarti gitu Bakal bisa-bisa aja gitu Cuman ya itu tadi Hati-hati aja Karena ini motor Sumpah kenceng banget Tapi kalo gue lepas ini Kayak dia Dia kayak lari ke kanan ya Gak tau sih Apa Belum jadi style Atau gimana Gak tau sih Tapi sumpah Di motor enak coy Di motor itu 2,5 Kenceng Bodinya Garang Kalo kalian suka Dengan Kalo kalian memang Penggila top speed Mungkin kalian bakal Bakalan Beli ini motor Kayaknya Karena ini motor Kenceng banget Sumpah Ini motor kenceng Dan Kalo kalian suka Motor-motor Dengan Model-model Itali gitu ya Ini motor itu Seber 250 ini Kayak model-model Itali gitu loh Gak keliatan Model-model Jepangnya itu Seakan-akan Kayak motor Eropa Padahal motor Honda Kita coba Pakin Gua coba Tuckin Ini motor Asik Gua coba Tuckin Ini motor Asik Dan mungkin Kalo kalian Wonder ya Kok Lu bawa motor Kok Kenceng-kenceng sih Kenapa sih Gak mau Kenceng-kenceng gitu Gua gak berani coy Gua gak berani Kenceng-kenceng coy Ya oke lah Kenceng Cuman Ada limitnya gitu loh Gua gak berani Sampai Terlalu push gitu Gak Gua gak berani Support plus lah Support plus lah Support plus lah Oke go Gila-gila Ini motor enak Sumpah Kalo kalian Dari 140 cc Ganti ini Kalo kalian Mencari Racing look Dan Top speed Ya mungkin Kalian gak salah Pilih ini motor Karena ini motor Gila Kenceng banget Sumpah Motor kenceng Kalo kalian Cari kenyamanan Mungkin kalian Bakal cari R25 Atau ninja Cuman ini motor Sumpah Ini asli Ini kenceng banget Sumpah Gua gak bohong Gua gak bohong Sumpah Gua berhenti disini dulu Ini anak-anak Pada kumpul tuh Kopersi dulu Aduh Biarin Kalian Liat Nih Seber 250 RR Gila Tampilannya Itu Garang Coy Sumpah Gua suka Bagian-bagian Matanya Ini kan ada Kayak Empat mata Gitu Apalagi Ini udah Dikasih Kayak Semacam Winglet Gitu Jadi Lu gak Lu gak Perlu Beli Winglet Lagi Lu Ada Bawaannya Gila Ini motor Aduh Bulldog Beringas Kenceng Gila Udah Upsidon Keren Banget Warna Amas Gila Men Honda Throttle By Wire Asik Bodinya Itu Lancip Lancip Gimana Gitu Tapi Ini Kayak Mungkin Ya Dibuat Kayak Gini Supaya Lebih Aro Dinamis Gitu Mungkin Gitu Aja Untuk Video Test ride Kali Ini Honda 2016 Honda CBR2 VTRR Kalau Kalian Suka Dengan Video Jangan Lupa Subscribe Disini Dan Like Disana Comment Di Dibuat